Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait pencopotan sejumlah perwira Polri karena terlibat skandal Joko Chandra. Kita bergabung dengan Ira Hulu yang saat ini berada di Mabes Polri. Ira, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan sejumlah perwira Polri yang terlibat dalam pemulusan surat untuk keluarnya Joko Chandra? Ya Julita, selain melakukan pencopotan terhadap jabatan dari Brigadir Jenderal Prasetyo beberapa waktu yang lalu, Kapolri Jenderal Idam Ajib juga mencopot ada dua lagi pati ataupun perwira tinggi Polri terkait dengan kasus ini. Ada pun dua pati yang dicopot jabatannya tersebut adalah yang pertama ini merupakan Kepala Divisi Hubungan Internasional ataupun Kadif Hubinter yakni Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan juga Sekretaris NCB Interpol Indonesia yakni Brigadir Jenderal Nugroho Selamet Wibowo. Dan pencopotan kedua pati tersebut ini tertuang dalam surat telegram yang sudah langsung ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia ataupun SDM yakni Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri pertanggal 17 Juli 2020 kemarin. Dan ada pun memang diketahui bahwa peran dari Nugroho yakni sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia yang pada saat itu adalah menghapus red notice Joko Chandra di Indonesia yang mana ini dianggap sebagai sebuah kekeliruan dan akhirnya berdampak kepada mutasi jabatan perwira tinggi Polri tersebut. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari apa yang pernah dinyatakan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri yakni Irjen Pol Argo Yowono yang menyatakan bahwa red notice dari Joko Chandra ini otomatis terhapus. Otomatisnya terhapus dari sistem yang sudah dibuat. Dikarenakan memang alasannya adalah waktu itu tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan Agung. Dan dalam surat telegram ini juga disebutkan bahwa inspektur surat telegram tersebut maksud kami disebutkan bahwa Irjen Napoleon ini dimutasikan ke analisis kebijakan utama Itwas Sumpolri. Sementara posisi Napoleon Bonaparte ini akan digantikan oleh wakil Kapolda NTT yakni Brigjen Johanis Asadoma. Sementara itu untuk Brigjen Nugroho, Julita dan juga pemirsa ini digeser menjadi analis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri yang mana posisi Nugroho ini akan digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buwana yang sebelumnya menjabat sebagai Kadik Latsus Jatrans Lemdiklat Polri. Dan memang sebelumnya untuk perwira tinggi sebelumnya yang pertama kali dimutasi terkait dengan jabatannya adalah Brigjen Presetio Utomo yang terbukti menyalahgunakan jabatannya yakni untuk memuluskan jalan Buron Joko Chandra melalui surat yakni dari Jakarta ke Pontianak pada akhir Juni 2020 yang lalu. Namun tidak hanya sekedar dua perwira tinggi, informasi tambahan yang kami dapatkan juga adalah Gubernur DKI Jakarta ini mengaktifkan lurah Grogol Selatan yakni Asep Suban akibat ulahnya memberikan pelayanan khusus terhadap penerbitan identitas ataupun KTP elektronik pada Joko Chandra yang mana menurut pengakuan warga di sekitar sana yang menyatakan bahwa untuk mengurus E-KTP ini hanya bisa satu bulan. Sementara untuk Joko Chandra, KTP tersebut langsung terbit dalam waktu 30 menit saja sehingga lurah tersebut pun akhirnya dicopot. Julita, kembali kepada Anda. Iya Ira, selain sanksi dimutasi untuk sementara ini apakah ada rencana terkait dengan sanksi tegas yang akan diberikan kepada perwira Polri ini yang terlibat dalam kasus Joko Chandra? Iya Julita untuk dua pati yang sudah dinyatakan ataupun dimutasi seperti itu dua pati Polri tersebut yakni baik Yerjen Napoleon Bonaparte maupun Brigjen Nugroho ini adalah terkait dengan kasus mereka yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kedatangan Buron Bali, Bank Bali yakni Joko Chandra di Indonesia. Dan kalau kita lihat sedikit adalah terkait dengan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 yakni tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia yang mana kode etik ini merupakan yang disingkat dengan KKEP ini adalah suatu wadah yang dibentuk untuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KKEP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Namun terkait dengan sidang KKEP tersebut ataupun sidang kode etik tersebut sampai saat ini kami belum menerima informasi apakah memang sudah sidang dan seperti apa mekanisme dan prosedurnya kami belum menerima informasi terkait dengan hal tersebut. Dan memang ada sejumlah pernyataan terkait dengan apakah memang mutasi ini cukup bagi para pati polri yang dianggap sudah melakukan kejahatan seperti itu dikarenakan melindungi buronan Bank Bali yakni Joko Chandra. Hal ini dinyatakan langsung oleh Neta Espane yakni selaku ketua Presidium Indonesia Police Watch ataupun IPW yang menyatakan bahwa tidak cukup tindakan dari Kapolri Idam Aziz ini tidak cukup hanya untuk melakukan pencobotan jabatan tersebut. Melainkan Neta Espane selaku ketua IPW tersebut meminta agar Kapolri membuka rekaman CCTV bar reskrim Polri saat Joko Chandra ini sedang datang mengurus surat jalan dan agar dia bisa kabur. Kemudian selain itu juga ia meminta bahwa ada pun sejumlah pati yang turut ini harus diperiksa motivasinya mengapa sampai bisa melindungi buronan Bank Bali Joko Chandra tersebut. Kemudian juga ia meminta agar semua pihak terkait dengan lolosnya buronan Bank Bali tersebut yakni Joko Chandra harus diperiksa semua pihak jadi tidak hanya ada di jajaran pati saja tetapi juga bahkan sampai bawahan-bawahannya. Dan selain itu juga ia menyebutkan bahwa kasus persekongkolan jahat dalam melindungi buronan seperti Joko Chandra ini dianggap sebagai sebuah kejahatan. Sehingga ia pun meminta bahwa ketiga jenderal yang dicopot ini segera diproses pidana agar kasusnya bisa langsung diproses di pengadilan. Dan memang Julita untuk sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana sebenarnya keberadaan dari Joko Chandra. Apakah dia berada di Indonesia karena memang ada surat izin yang dikeluarkan atau di luar negeri sampai saat ini kan belum menerima informasi terkait dengan hal tersebut. Kembali kepada Anda, Julita. Baik, kita terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Pemirsa Irrahulu dan Juru Kamera Irham Andri Aji dari Mabespori, Jakarta.